Assalamualaikum Sobat Tani, Sobat Sehat, Tiara Farm Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Saya sekarang berada di Nusantara Dead Palm Di Cibinong, tepatnya di Karadenan, Jalan Air Aspia nomor 2 Nih, kita sedang mau belajar polenasi dengan owner-nya langsung Pak Gun, Assalamualaikum Pak Gun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Gun, ini mau polenasi lagi ya Yang keberapa, mayang yang keberapa untuk musim ini Pak Gun Oke, baik, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Alhamdulillah, hari ini tanggal 7 September 2022 Kita akan melakukan polenasi mayang yang ketiga Jadi mayang yang ketiga pada musim bunga tahun ini Ini adalah kurma jenis KL1 merah Yang Alhamdulillah tahun kemarin juga sudah berbunga Ada 10 mayang Dan kemudian pada musim bunga tahun ini sudah keluar 3 mayang Dan ini adalah mayang pertama, kelihatan ya Oh ya Sudah kita polenasi bulan kemarin dan sudah masuk ke fase Kimri Fase Kimri Mayang kedua ada di sebelah sana Dan kemudian hari ini kita akan polenasi mayang yang ketiga Ya, ini kemarin kita sudah pantau, dia sudah krek Dan ini kreknya, pembukaannya sudah cukup besar Dan sudah cukup panjang Jadi sudah waktunya untuk kita lakukan polenasi Berapa panjangnya itu Pak Gun? Minimal kalau untuk yang dipolen itu Pak Gun? Ya, kalau untuk mayang yang ketiga ini kemarin kita ukur itu 30 cm lebih ya Oh, sudah lumayan itu ya? Ya, sudah lumayan Alhamdulillah Jadi tidak kategori stunting dong ya? Ya, Alhamdulillah yang ketiga ini tidak stunting Jadi untuk mayang yang kedua itu stunting agak pendek ya Jadi kita tidak lakukan polenasi untuk mayang yang kedua Nah, kita perbaiki kembali nutrisinya Alhamdulillah mayang yang ketiga ini keluarnya cukup bagus Oke Pak Gun, boleh diceritakan alat-alatnya atau persiapan apa untuk polenasi ini Pak Gun? Ya, alat yang kita gunakan pertama tangga ya Karena polenasi sudah cukup tinggi Jadi kita butuh alat bantu untuk bisa naik ke atas pohon Betul juga Yang kedua kita gunakan gunting Untuk apa namanya membuka mayangnya Dan kemudian merapihkan nanti bunga betinanya Kemudian yang ketiga adalah kita gunakan Ini alat semprot Oh ya Di dalamnya sudah ada polen jantan Terbuk bunga jantan ya Terbuk bunga jantan Kemudian yang ada alat semprot Ini juga alat semprot yang mudah untuk kita dapatkan Bisa kita dapatkan dengan mudah di toko pakan ternak Serbuk bunga jantannya dari mana itu Pak Gun? Ya, untuk serbuk bunga jantannya sendiri Alhamdulillah kemarin kita dapat pasokan dari teman-teman yang di Jakarta Ya Pak Hentra Andiarto Oke Salah satu penggiat turma juga di Bekasi, domisili beliau Dan ini masih ada serbuk bunga jantan dari beliau Jadi tidak harus dari luar negeri atau yang Arab gitu loh Kan katanya disana tempat utamanya kurma ya Pak Gun? Di Madinah atau dari manapun itu Ya, kalau sepengalaman kita Justru polen terbaik itu adalah polen yang dari dalam negeri Ya, karena polen yang dalam negeri ini kualitasnya dia masih fresh Asal-usulnya bisa kita ketahui Ya, sehingga dengan polen yang kualitasnya bagus, masih fresh Dia tingkat keberhasilan dalam proses polennya juga cukup tinggi Ya, pengalaman kita kita pernah mendatangkan polen dari Thailand, kemudian dari Arab Saudi Hasilnya ternyata kita bandingkan dengan polen lokal yang kita gunakan tidak lebih baik daripada lokal Karena? Mungkin kualitasnya Oh, kualitasnya ya Masa panen polennya kita tidak punya riwayat terkait dengan hal itu Oke Kemudian waktu pengiriman dari luar negeri masuk ke Indonesia pun juga Proses pengirimannya, perubahan temperatur, kelembaban dan yang sebagainya kan Kita tidak memiliki data atau mampu untuk mengontrol hal-hal tersebut Sehingga bisa jadi dalam perjalanan ya kualitas polen berkurang, menurun Sehingga pada saat kita lakukan polenasi di bunga putina tingkat keberhasilannya menjadi kurang baik Jadi bisa juga gini Pak Gun, kan Pak Gun ini kebun riset nih ada beberapa pohon kan Betul Jadi akan lebih baik juga Pak Gun menanam pohon kurma yang jantan gitu ya? Betul, kalau di kebun kita ini Untuk varietas jantannya, jadi pohon jantannya kita gunakan varietas ganami Ganami, oke Kenapa ganami Pak Gun? Itu memang merupakan varietas unggulan untuk menghasilkan serbu sari Karena dia memiliki polen jantan atau mayang jantan yang ukurannya cukup besar Mayang besar, kemudian produktivitas polennya juga cukup banyak Jadi ganami ya Pak Gun ya, buat sobat tani yang masih pemula untuk ilmu baru nih Jadi untuk mayang jantan itu dari varietas ganami ya Pak Gun ya? Yang direkomendasikan untuk skala pertumbuhan itu Oke Walaupun sebenarnya untuk polen apa aja bisa Polen apalagi dari jenis ajwa, barfi, KL1 dan lain sebagainya pun juga sebenarnya bisa Hanya saja ganami ini dikenal sebagai varietas yang memiliki produktivitas polen yang banyak dan kualitasnya bagus Oke, baik Pak Gun, itu tadi selanjutnya apalagi Pak Gun ini kita persiapan untuk polenasi alat-alatnya Iya, kita langsung saja melakukan polenasi Oke, alhamdulillah, ya siap Secara waktu juga sudah siang Siangan ya? Sudah siang, ya Pak Gun Matahari juga cukup panas, jadi sangat mendukung untuk melakukan polenasi Iya, baik Baik Untuk melakukan polenasi, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuka mayangnya, jadi selaput mayangnya Oh, ini Sarungnya ya itu ya Jadi ini mayang, jadi kalau dalam arti bahasanya ini adalah pembungkus bunga Pembungkus bunga ya, kelopak Pembungkus bunga Dulu bagian atasnya, kemudian kita bela-belah Ini untuk mempermudah proses pengupasan Hmm, keras-keras ya Pak Gun? Keras Dari kreknya bunga itu berapa hari kita polen sebaiknya Pak Gun? Rata-rata itu adalah di lima hari Lima hari ya Pak Gun Bisa tiga sampai lima hari Tiga sampai lima hari ya? Iya Lihat Bu deh Jadi kepala putihnya itu masih stres Bisa untuk menerima serbuk sari dari bunga jantan Kalau lebih dari itu udah, ini lagi udah rusak? Jadi tingkat keberhasilan sudah sangat rendah Oh, jadi tiga sampai lima hari ya Pak Gun ya? Setelah kita tahu dia muncul dan krek ya? Sudah krek Oke, baik Polenasi biasanya juga kalau kita ragu untuk polenasi pertama itu bisa diulang di polenasi kedua di hari selanjutnya Oh, besoknya gitu ya? Oh, misal hari ini kita ragu gitu ya? Belum yakin? Ya, misalnya hari ini hari Rabu tanggal tujuh gitu ya Supaya lebih yakin lagi proses polenasi nya berhasil, bisa kita ulang besok Oke, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Tapi kan biasanya setelah kita polen sekarang dibantu polenasi oleh serangga kan? Ya, jadi serangga nanti akan membantu untuk meratakan biasanya Meratakan Jadi setelah nanti kita semprotkan polen jantan ke kepala putih betina Bunga betina ini biasanya nanti akan mengundang serangga penyerbuk seperti pelanceng, lebah, itu untuk mendekat Nah, ini nanti akan membantu, sangat membantu kita untuk meratakan Dibuka-buka dulu ya Pak Gun Jadi tahap selanjutnya setelah tadi kita buang seludangnya, jadi selaput mayangnya, ini kita angin-anginkan dulu Oh, dibuka ya, tadi kan masih kejepit gitu ya? Ya, masih menempel Ya oke, oh menempel Jadi tangkai mayang ini satu sama lainnya biasanya masih menempel Nah, ini coba kita angin-anginkan Ya, kita Nah, ini seperti ini Ya Ya, ya, ya Eh, itu sudah banyak, ada yang sudah mendekat Nah, itu Ya, karena wangi ya Sangat mengundang Oke, ya ini Serangga-serangga penyerbuk Nah, kenapa ini kita pisah-pisahkan? Supaya polen yang kita berikan nanti bisa melekat kepada kepala putihnya Oh iya Oke, karena salah satu faktor itu berhasilan polenasi adalah Hmm Kita angin-anginkan Hmm Oke 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 Tahap selanjutnya adalah kita buang ujungnya Buang ujungnya? Ya Ujungnya dibuang Dipotong ya? Dipotong Kenapa itu dipotong Pak Gun? Jadi Pertama untuk merapikan Nanti pada saat proses pembentukan buah Jadi Apa namanya Tampilan buahnya lebih rapi Oh iya betul Gak ada yang panjang pendek gitu ya? Gak ada yang panjang pendek itu pertama Kemudian kedua Satu tangkai Itu nanti akan kita pertahankan antara 15 bulir sampai 20 bulir Oh kenapa? Supaya proses pembentukan buahnya maksimal Hmm Jadi bagus juga nanti bentuk buahnya Penjarangan ya? Karena ya Sebelum kita lakukan penjarangan Nah kita lakukan pembentukan nanti Nanti setelah ini Biasanya kita Kalau kita perhatikan dari mayang pertama Oke Setelah kita potong Ini masih ada di atas 20 bulir Oh Terbentuk Antara 25 sampai 30 Ya Nah Ini akan terseleksi secara alami Hmm Akan ada buah yang rontok Ini bakal buah yang rontok Hmm Nah setelah nanti Memasuki fase simri pertengahan Kita akan melakukan proses penjarangan buah Supaya Masuk ke fase kimri akhir Fase halal Dan seterusnya Buah yang dihasilkan ukurannya juga cukup berat Oh jadi Kimri pertengahan pun tetap ada penjarangan lagi ya? Ya nanti akan dilakukan pada saat itu Kimri pertengahan Kalau ini kan masih kimri awan Iya Ya iya iya Jadi kita potong ya 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 Itu jadi rapi Yang kedua adalah kita buang tengahnya Nah dibuang lagi Kenapa dibuang Pak Gun penjarangan lagi gitu? Ini untuk mengurangi kelembaban yang ada di tengah Karena kelembaban yang terjadi Itu bisa Bikin busuk Iya Jadi Mengucu Tengahnya ya dibuang Oh Oke Jadi yang paling Berapa banyak? Mengurangi kelembaban Ini satu Satu tangkai Satu tangkai Satu tangkai berapa? Oh satu itu ya? Oh iya di ujung itu ya Banyak juga Kalau hitung-hitungan sayang ya Sayang ya Waduh Lihat Budai Lihat Budai Sayang dong ya Waduh Tapi Iya iya betul-betul Kembali lagi ini ya Kualitas buah akhir nanti ya Oke baik Setelah itu kita lakukan kolonasi Proses polenasi Proses nyawinin Ijab kobul Lebih sembilan apa tadi? Tidak Jadi Pak Gun waktu pun Maksudnya saya itu jamnya itu ya Jam untuk dia polen itu terbaiknya sebelum jam 10 gitu? Iya Jadi pada Kita perlu memperhatikan beberapa hal Pertama Polenasi sebaiknya dilakukan pada saat kondisi matahari telah sepenggalai Jadi antara jam 9 sampai jam 10 Iya Kemudian kedua cuaca harus kita perhatikan Cuaca juga kering Jadi tidak lembab atau mendung atau menjelang hujan Jadi nggak bisa dong nggak boleh dong ya Nanti tidak direkomendasikan Karena nanti Tuntur Polen yang kita semprotkan Bisa jadi nanti akan tercuci terbawa air Oh iya betul Betul Bagus nih cuaca artinya sekarang ini ya Pak Gun ya Betul Sehingga kita kepanasan juga Pak Gun saya ngebayangin yang kayak di Arab itu banyak mayangnya sekali muncul itu Gimana ceritanya ya Pak Gun? Tiap hari jadi itu di ini ya? Di Polenasi Polen atau mungkin satu kali polen kayak gini berapa mayang gitu ya? Bisa jadi kalau misalnya bunganya serentak Iya Jadi dalam satu kali polenasi untuk satu pohon itu bisa ya di atas 10 mayang Oh langsung ya? Jadi banyak juga dong butuh mayang jantannya ya? Pejantan Untuk budidaya kurma kita harus mempersiapkan bunga eh pohon betina dan pohon jantan Iya jadi buat apa yang baru ya pemula ya Pak Gun ya? Bukan berarti pengen pohon kurma yang betina aja gitu ya? Kalau nggak ada yang serbuk bunga jantan repot juga ya Pak Gun ya? Tidak jadi Pak Tetap berbuah tapi kualitasnya jelek gitu? Berbunga tapi persentase kemungkinan untuk menjadi buahnya sangat kecil Oh sayang banget jadi ya? Biasanya ukurannya kecil rasanya tidak manis dan dalam beberapa kasus tidak terbentuk biji Oh Baik ini sudah kita polenasi selanjutnya kita ikat ya Diikat? Biar apa diikat tuh Pak Gun? Jadi kita ikat agar polen yang sudah kita semprotkan tadi Tidak menyebar? Ya tidak menyebar Perlu dibungkus nggak? Nanti akan kita bungkus Dibungkus itu nanti burung eh yang serangga nggak masuk? Bisa masuk karena nanti tetap ada celah Oh tidak terlalu ketat ya ininya ya Kalau dirasa kurang besok bisa boleh ditambahin lagi gitu disemprot lagi? Harus ke 2 th Cukup? Cukup Selesai tuh? Tama lenasi? ketika�epuk Tambahin aromanya khas banget ya jadi aroma wanginya itu memang istimewa bunga kurna Hai baik demikian proses polonasi semoga proses polonasi ini berhasil dengan baik amin amin ya mayan yang kita kawinkan hari ini menjadi buah-buah ya buah yang baik hasil maksimal hasilnya maksimal dan insyaallah membawa berkabung dan didoakan juga muncul mayang-mayang yang lain ya Pak Gun ya biar teman-teman bisa nyobain hasilnya nanti kalau sudah apa panen ya Pak Gun terima kasih banyak baik Pak Gun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh